Bobicung menyebabkan begitu banyak masalah bagi para member Maaf Rachel, tapi jika gadis-gadis itu tidak mau berbagi panggung denganmu Kami tidak bisa melihat tempat untuk kamu lagi di grup Anjolah siap cenggedul, Yusul Kim Emida, welcome back to my youtube channel Nah guys, gimana kabarnya hari ini? Apakah kalian dalam kondisi yang bebek aja? Aku harapkan seperti itu ya Nah untuk hari ini, kita akan membahas topik-topik terhangat seputar dunia perkepopan Yang pastinya, sangat sayang banget untuk dilewatkan Nah supaya kalian gak ketinggalan informasi terbarunya Yuk buruan, langsung aja subscribe-nya aku sekarang juga Dan jangan lupa juga buat like, komen, dan share kepada teman-teman yang lain Dan berikut adalah informasi selengkapnya Nah guys, untuk berita pertama, ini ada berita dari platform OTT Korea Selatan, WAVE Yang sedang dalam diskusi untuk program hiburan gay dating Platform OTT Korea Selatan, WAVE itu sedang mendiskusikan peluncuran program hiburan kecanggi WAVE sedang meninjau rencana untuk program yang berhubungan dengan romansa sesama jenis tersebut Seorang pajabat WAVE mengatakan dalam panggilan telpon dengan Ilgan Sport Kami sedang mempersiapkan sebuah acara hiburan asli yang akan dirilis musim ini Memang benar bahwa itu adalah proposal untuk sebuah program yang berhubungan dengan romansa gi Tetapi ini adalah satu-satunya, karya yang masih dalam peninjauan Dengan keselesaian baru-baru ini, drama asli Watcha Semantic Error Konten BL atau Boys Love yang berhubungan dengan romansa antara pria telah menjadi konten yang sedang trend Beberapa OTT seperti Netflix dan juga Watcha sedang berupaya untuk menghadirkan konten Boys Love Secara khusus, WAVE bermaksud untuk secara aktif memanfaatkan BL sebagai konten utama Untuk menargetkan eksplor ke Jepang Ini juga merupakan strategi untuk menggunakan cinta sesama jenis sebagai jembatan untuk eksplor konten Daripada cinta heteroseksual Sementara itu, perusahaan produksi dan distribusi film New Memperkenalkan webdrama Blooming dengan Boys Love sebagai subjek pada bulan Maret Selain itu, konten Boys Love seperti Follow The Wine, Bon Appetit, dan Traktor Lloyd Whitlock Akan dirilis secara berurutan Dan sekarang kita akan masuk ke berita yang kedua Kita akan membahas tentang netizen yang sudah memperdebatkan Apakah Kim Garam akan meninggalkan Lesera Pim setelah berakhirnya promosi untuk yang Fearless Ada kata kunci tertentu yang mengikuti Lesera Pim sejak pengumuman debut dari grup dikanakan member Kim Garam dituduh sebagai pengganggu semasa sekolah Sejak kontroversi muncul, netizen terus memperdebatkan topik ini dan mendiskusikan apakah Kim Garam benar-benar pengganggu atau bukan Sub Music terus membantah tuduhan tersebut dan Kim Garam juga mengatakan bahwa sulit untuk memberikan pernyataan apapun terkait kontroversi itu Oleh karena itulah, topik diskusi ini terus merajalela di berbagai komunitas online Dalam perbincangan baru-baru ini ada netizen yang kini tengah memperdebatkan Apakah Kim Garam akan menjadikan Lesera Pim ataupun akan henggang setelah menyelesaikan promosi debut dari grup tersebut Salah satu netizen juga memulai perdebatan di Nate Pan Komunitas online populer tempat para netizen Korea berkumpul untuk membahas berbagai topik Kesimpulannya, Pan ini seperti tempat gibahnya netizen Korea Jadi kalau kalian pengen melihat apa sih yang digibahin oleh netizen Korea Langsung aja ke situs Pan atau nggak ke situs Deku ya Di sana banyak banget topik-topik gibahan entah itu mengenai artis ataupun kehidupan pribadi mereka sendiri Serius deh Ada pun untuk postingan itu menuliskan Sejujurnya, itu semua salah Kim Garam ya Sehingga citral Lesera Pim hancur Dan mereka juga akan terus dibicarakan Dan saya tidak berpikir perusahaan akan mempertahankannya ketika harus terus-menerus memblokir mereka Saya pikir mereka memasukkannya karena mereka sudah mengambil foto dan juga merekam semua konten Tetapi aku merasa grup ini akan berlanjut sebagai grup beranggotakan 5 member saja deh dari promosi berikutnya Saya sih berharap ya mereka melakukannya Dikarenakan menyebalkan, memikirkan bagaimana opini publik akan berubah Fans melindunginya dengan mengatakan tidak ada bukti bahwa dia adalah seorang pengganggu Tetapi tidak ada bukti bahwa dia juga bukan seorang pengganggu Bahkan ya, jika dia buka pengganggu, masa lalunya menjijikan Ini masalah bagi perusahaan untuk mempertahankan idol yang punya kontroversi Setelah debutnya Tapi itu, terutama masalah bagi perusahaan untuk mempertahankan idol yang akan punya kontroversi Belum debut Saya pikir album grup akan lebih baik deh Tanpa adanya Kim Garam Netizen lain pun bergabung dalam topik gibahan ini Dan juga memberikan bagaimana pemikiran mereka Ada pun untuk komentar-komenternya adalah seperti yang berikut ini Coba kita baca Jika mereka terus mempertahankan Kim Garam Maka grup akan nyagal Jangan beri mereka minat Jangan berikan komentar jahat Ataupun komentar apapun tentang mereka Jangan memuji anggota lain juga Dikarenakan perusahaan menang Melakukan apapun Jika mereka memang berpikir Anggota lain mengumpulkan perhatian setidaknya Perusahaan tidak akan membawanya keluar Konsepnya adalah bahwa laser apim punya 6 sayap sehingga hype Tidak akan mengubah grup dikarenakan alasan tersebut Mereka sih seharusnya membawanya keluar ya sebelum debut Tetapi mereka gak lakuin Ya jadi mereka tidak akan melakukannya lagi Ungkapan itu Tapi gak ada bukti ya bahwa dia juga bukan pengganggu Itu sih konyol Yah begitulah belum ada bukti yang kuat Saya sih gak berpikir ya hype akan membawanya keluar Jujur kalau aku ucap pribadi Kayaknya Garam memang akan tetap stay di laser apim Dan juga tidak akan meninggalkan laser apim Dan kalau disebutkan bahwa citra laser apim hancur Menurut aku tidak sebenarnya benar ya Karena seandainya kalau citra laser apim hancur Pasti penjualan albumnya juga tidak akan banyak Dan juga mereka akan sulit untuk menang di program musik Tapi kemarin mereka itu menang loh di program musik dengan Fearless Itu membuktikan bahwa disini citra mereka tidak sepenuhnya hancur Seperti yang sudah dibicarakan oleh netizen tadi And how about your opinion for this one? Kita langsung aja sampaikan di kolom komentar Dan kita akan masuk ke topik yang berikutnya Yaitu tentang netizen yang sudah berbicara tentang album antologi BTS Termasuk lagu yang diproduksi oleh Bobby Chung Yang diadili dikarenakan merekam video secara ilegal Komposer atau gitaris Bobby Chung dari grup Autumn Vacation Terlibat dalam kontroversi menjutkan pada tahun 2020 Ketika ada seorang wanita muda yang sudah bundir Dan Bobby Chung ini ditunjuk sebagai penyebab wapatnya wanita tersebut Kembali pada tahun 2020 New Dance MBC melaporkan bahwa keluarga wanita muda A Mengklaim bahwa mantan pacarnya Yanni B Bertanggung jawab atas wapatnya wanita tersebut Dan mereka juga menuduhkan bahwa B Melakukan berbagai kejahatan termasuk membius A Lalu dia juga melakukan syuting ilegal Dan si cowok ini melakukan Kepada wanita tersebut Belakang tahun itu banyak spekulasi muncul yang mengatakan bahwa B merupakan gitaris ataupun komposer Namanya adalah Bobby Chung Yang dikenalkan sudah memproduksi beberapa lagu BTS yang paling populer Kemudian dikonfirmasi bahwa Bobby Chung Diserahkan ke kejaksaan pada tanggal 17 Mei 2021 yang lalu Hal itu dikarenakan dia itu mendapatkan tuduhan Melakukan yang namanya pelecehan seksual terhadap seorang wanita yang ia kencani Dan juga merekam video uwi-uihnya secara ilegal Dan baru-baru ini daftar lagu BTS telah menarik perhatian Dikarenakan ada nama Bobby Chung Ditemukan sejak lagu yang ia hasilkan dimasukkan ke dalam album anthology group Dalam daftar lagu kedua untuk CD2 yang terungkap Lagu Solo Jimmy, Yani Filter dimasukkan Dan merupakan lagu yang diproduksi oleh Bobby Chung Oleh karena itulah netizen pun menuliskan di komunitas online The Koo Yang mengkritik hype label dikarenakan memasukkan lagu tersebut Kedalam album group yang akan datang Banyak dari netizen ini yang mengaku merasa kasihan kepada para member Karena nama Bobby Chung yang tercantum dalam album membawa dampak negatif bagi BTS Ada pun untuk komentar-komentar dari netizen adalah seperti yang berikut ini Coba kita baca Ini gak bener, aku kecewa Bobby Chung menyebabkan begitu banyak masalah bagi para member Aku merasa sangat buruk Ada saat ketika penggemar BTS memboykot lagu-lagu yang ditulis oleh Bobby Chung Segera setelah kontroversi dimulai Ada begitu banyak lagu yang Bobby Chung berpartisipasi dalam produksi untuk BTS Oh my god Perusahaan ini gila ya Karena mereka masih memasukkan lagu-lagu yang diproduksi oleh Predator Seperti dia Kenapa mereka mendapatkan lagu-lagunya dalam album yang akan datang ini? Aku sih bahkan gak kaget lagi ya Agensinya udah gila Dan ada juga yang berkomentar Ini terlihat buruk untuk BTS Astaga Bener sih guys Ini emang bener-bener masalah yang sensitif banget Pasalnya ini sudah merekam video secara ilegal Dan wanitanya juga bahkan udah sampai wapat loh guys Serius Ini emang bener-bener bukan masalah yang sepilih Ini masalah yang serius banget Dan bahkan Bobby Chung juga katanya Sudah diserahkan ya kekejaksaan Waduh Waduh Cukup disayangkan juga Padahal filter ini juga merupakan salah satu lagu poporit aku Dan aku sih dapat paham ya Kenapa Hippable memasukkan lagu tersebut But anyway Ya kita balik lagi gitu Melihat siapa penulisnya gitu Dan ini juga membuat banyak orang menjadi tidak suka Dan juga tidak nyaman Dan juga merasa kasihan kepada grup Karena mereka juga dinilai akan menanggung semuanya And how about your opinion for this one? Entah langsung aja sampaikan di kolom komentar Dan untuk berita terakhir ini ada berita yang cukup menghebohkan guys Jadi dari kemarin ini tuh rame banget Ya ini tentang Jessica dan juga SNSD Jadi sebetulnya sudah diberitakan bahwa potongan dari buku terbaru Jessica Jung Yang ini Bright Itu sudah tersebar Dan membuat public berspekulasi bahwa dirinya sudah membahas Tentang bagaimana relasinya dengan member SNSD Buku baru Jessica Bright yang merupakan sequel dari novel debutnya terdahulu Yanni Shine Itu akhirnya diterbitkan pada tanggal 10 Mei Jessica yang berhasil merilis novel pertamanya Yanni Shine pada tahun 2020 Telah menarik banyak perhatian Dikenakan ceritanya yang mengikuti kisah seorang protagonis wanita Namanya adalah Rachel Dengan seorang remaja Korea Amerika yang merupakan trainee K-pop Yang menunggu untuk memulai debutnya Bahkan sebelum buku itu dirilis Buku itu mendapatkan banyak perhatian dikenakan berhubungan dengan industri muzik K-pop Yang mana cerita tersebut ditulis langsung oleh idol yang telah berkecimpung di industri ini selama bertahun-tahun Ada banyak aspek industri K-pop yang tidak jujur kepada publik Yang dimasukkan ke dalam novel fiksi karya Jessica Jung Yang telah menarik banyak perhatian Dengan debut novelnya itu Jessica berhasil memulai debutnya sebagai penulis Dengan masuk dalam daftar penjual terbaik New York Times Dengan banyak penggemar yang menikmati ceritanya Setelah mendapatkan kesuksesan yang besar dengan buku pertamanya Buku sequel terbarunya Bright telah dirilis di tengah banyak perhatian dari para fans Segera setelah buku kedua dirilis Para penggemar pun turun ke media sosial Dan juga membagikan banyak kutipan dari buku terbaru Jessica Dan mengemitari pemikiran mereka tentangnya Termasuk kontrak idol 10 tahun di industri dan masih banyak lagi Alasan khusus kenapa banyak netizen dan juga para fans Yang mengumpulkan perhatian mereka pada buku terbaru Jessica adalah Dikenakan ada konten yang mencerminkan apa yang terjadi Pada Jessica selama pen meeting beberapa tahun yang lalu Selain itu banyak penggemar juga percaya Jessica mencoba untuk mencerminkan apa yang terjadi padanya Dan juga SNSD Setelah dia dikeluarkan dari grup tersebut Beberapa tahun silam dalam karya tulis terbarunya itu Dan banyak penasaran bagaimana kutipan yang telah dituliskan oleh Jessica Coba kita langsung baca ya bagaimana kutipannya bersama-sama Oke untuk yang pertama Ada tulisan Tuan Han menghala nafas Tadi malam 8 anggota Girls Forever lainnya datang kepada kami Mereka mengatakan mereka dibutakan oleh fashion line Anda Dan mereka juga mengatakan mereka tidak akan pergi ke konser LA selama Anda pergi juga Pada saya dia meminta maaf bahunya melorot Maaf Rachel tapi jika gadis-gadis itu tidak mau berbagi panggung denganmu Kami tidak bisa melihat tempat untuk kamu lagi di grup Lalu pada akhirnya penggemar juga mengkaitkannya dengan apa yang dikatakan oleh Jessica Beberapa tahun silam Senang dengan acara penggemar kami yang akan datang hanya untuk acara mewajibkan Dipitahu oleh perusahaan saya dan 8 lainnya Bahwa mulai hari ini saya buka lagi anggota Saya hancur Prioritas dan cinta saya adalah bayani sebagai anggota Girls Generation Tapi tanpa alasan yang bisa dibenarkan saya dipaksa keluar Dan kita akan lanjut ke next postingan Aku sudah banyak memikirkannya selama beberapa hari terakhir Dan saya juga telah membuat keputusan Ada kehandingan total Saya tidak akan menghentikan Lini fashion saya dan juga saya tidak akan keluar dari grup Segera saya dapat melihat efek domino dari reaksi di seluruh ruangan Saat nafas kolektif dilepaskan Beberapa gadis juga tampak lega Yang lain bersimpati Dan yang lainnya seperti Lizzie dan Mina kesal Lizzie memutar bola matanya Seperti kekhawatiran kami benar-benar sampai pada kamu Kalau begitu Aku menanggapi kekhawatiran dengan sangat serius Percayalah padaku Tapi saya sangat menyukai kedua hal ini Untuk membiarkan keduanya pergi Saya tidak pernah menjadi apapun Selain didedikasikan untuk grup Dan saya juga selalu mencoba untuk terbaik Untuk tidak mengecewakan Anda Lanjut ke next kutipan Sejak hari DB menendang saya keluar Saya tidak pernah berhubungan dengan mantan teman satu grup saya Masih perih memikirkannya Tapi rasa sakitnya berkurang setiap hari Sungguh aneh untuk berpikir bahwa Tidak akan pernah ada foto kami bersembilan di dalamnya lagi Hatiku menegang memikirkan itu Dan aku juga harus menelan gumpalan di tenggorokanku Tidak masalah apakah kita sudah mulai atau belum Itulah kata Mina dalam wajah cembrut Itulah prinsipnya Kita semua tahu betapa pentingnya konser LA Kita semua muncul tepat waktu Dan Anda bisa melenggang kapanpun Anda mau Biasanya saya akan bermain halus Tapi kemenepikan ini menyerang saya Bagaimana dengan waktu Anda melewatkan 7 penampilan karena Anda sedang syuting untuk film Anda Kita semua pernah terlambat Ataupun tidak hadir sebelumnya Lalu Mina mengatakan Aku melihat ke gadis-gadis lain untuk cadangan Tapi mereka semua diam Menunduk meletak kaki mereka Ataupun bertukar pandang satu sama lain Meskipun mereka juga tidak mengatakannya Aku tahu bahwa mereka semua setuju dengan Mina Atau sekali lagi takut untuk berbicara menentangnya Lalu Mina mengatakan Terserah Mari kita mulai Kita tidak bisa membuang waktu lagi Menunggu putri Rachel Untuk memperjelas Rachel Kata dari Mr. Noh dengan sedikit nada ketakutan dalam suaranya Kami juga masih menginginkan yang terbaik untuk Anda Kami dapat menangani situasi ini Dan juga membantu Anda mengontrol citra publik Anda Anda masih bagian dari keluarga DB Keluarga Kata itu menyentuh sarap dalam diriku Saya menyebut girls forever Saudara perempuan saya Bahkan dengan semua keceburan kecil dan pertangkaran Saya juga tidak pernah berpikir Mereka akan menyerang saya seperti ini Itu menyakitkan dengan cara yang belum bisa saya proses sepenuhnya Cara yang saya tahu akan menghancurkan saya sepenuhnya Jika saya membiarkan diri saya mengarungi Keterkejutan dan juga merasakan kekuatan penuh kehancurannya Jelas dari ekspresinya wajah Pak Noh Sejak saya masuk ke ruangan ini Bahwa dia tidak ingin melakukan ini Tetapi dia juga merasa harus melakukannya Dia mencoba meyakinkan saya dengan kata-katanya Tetapi itu terasa seperti 30 janji yang kosong Well guys Itu adalah kutipan yang ada di novelnya Jessica yang Bright Dan ini juga dikaitkan dengan bagaimana kepergiannya Ada The Great Generation yang memang mungkin terlihat agak mirip gitu ya kan But anyway Buat kalian yang non-fans seperti itu Dan juga tidak tahu bagaimana cerita punya Aku sih berharap ya Semoga kalian itu tidak semakin memperkeruh apa yang terjadi Seperti itu Bahkan yang face-nya saja itu juga masih bingung Tentang apa yang terjadi Dan ini juga masih menjadi misteri terbesar Di industri music A-pop Dan jujur Kita sebagai pengamaran SNSD pada kala itu Benar-benar terpukul juga Melihat kepergian dari Jessica Because you know what The Great Generation memang besar seperti itu Tapi di saat kita kehilangan satu member juga Itu memang benar-benar berat banget Dan sangat sulit seperti itu pada kala itu Kita untuk move on dari hal tersebut Ya enggak? Jujur aku sendiri sebagai son Susah banget untuk move on Dan juga masih bertanya-tanya Apa yang sebenarnya terjadi dengan grup tersebut Dan aku sih merasa ya bahwa Udah waktunya loh Untuk kita sebagai face itu diberikan kejelasan gitu Ini kan kita melihatnya cuma dari satu pihak saja Kita juga pengen melihat dari pihak yang lain Pihak dari member yang lainnya Dan juga pihak dari agensinya Dan kita juga pengen melihat ada perdamaian di sini Ya enggak? Kok sedih banget ya Kalau bicara tentang hal yang satu ini And how about your opinion for this one? Kita langsung aja sampaikan di kolom komentar Dan buat kalian ya tolong Jangan sampai ada nyalahin member ini member itu Karena semua membernya memang menjalani masa-masa yang buruk Sudah melewati hari-hari yang buruk Apalagi di saat Jessica keluar Bukan hanya Jessica saja di sini yang menderita Dikanakan kepergian tersebut Tapi para member yang lain Dan juga bahkan agensi Sama-sama menderita di saat Jessica keluar Seperti itu guys Oke guys sekian aja untuk hari ini I'm Yusul Kimomit Aku mohon maaf oleh Darsal Hamil dalam pencapaan Sikap tindakan dan sebagainya I'm sorry Dan buat kalian yang gak mau ketinggalan informasi terbarunya Langsung aja subscribe-nya aku sekarang juga See you next time Annyeong Kauh saham nida Goodbye